Asas agama Islam Keyakinan Yakin Salat, puasa, haji, jihad Apa saja Apa yang Allah janjikan dengan pahalanya Wallahi benar Tidak ada yang perlu diragukan Wallahi saya bersumpah di meja ini teman-teman sekalian Anda sampai mati nanti Pertahankan dalam keadaan bertahan dengan apa yang Allah janjikan Kerjakan apa yang Allah perintahkan Tinggalkan apa yang Allah haram Wallahi masuk surga Itu janji dari Allah dan Rasulnya Itu asas agama kita Keyakinan Nabi SAW, sahabat-sahabat Orang-orang salat Kita bangun di atas keyakinan Tidak bisa Kata ulama Akan kurang iman seseorang Kalau dia sholat dia bertanya Apakah saya dapat pahalanya tidak ini Benar tidak nanti akhirat saya masuk surga Ini masih orang muslim belum mu'min Tidak bisa Harus sholat yakin saya akan terima pahalanya Ini akan mendorong dia untuk khusyuk dalam sholatnya Karena dia tahu ini ada pahalanya nanti Ada bobot Ada hasil dari kerjanya Ini bukan kosong ini Harus begitu Dan demi Allah Siapapun teman-teman sekalian tetap ngotot dalam kesalahannya Sudah sampai pada dia berita Kecuali Wallahi akan datang kepada anda hukuman Allah Tidak mungkin tidak Ini sudah jelas Dan Allah tidak akan turunkan tangan dari langit Memperhentikan kita dari kesalahan Allah datangkan peringatan Dikasih telinga untuk bisa mendengar Mata bisa melihat Hati kita bisa mencerna Supaya kita berubah dengan peringatan-peringatan Kalau peringatan ringan datang kepada anda Belum anda mau taubat juga kepada Allah Tetap mau zina Tetap mau riba Tetap mau buat dosa-dosa ini Pastikan Percaya dengan lisan saya Ini teori agama Pasti akan datang Sebuah cobaan yang lebih berat Tidak mau juga lebih berat Tidak mau juga sekalian Allah minasakan Bahaya ini Hati-hati Peringatan-peringatan dari Allah datang Orang berzina Awalnya dia mau lakukan ketakutan Allah kasih minimal rasa takut Tetap dia jalankan Tetap dia pergi dengan pasangan haramnya Maka tiba-tiba Allah kasih peringatan lain Ada temannya yang telpon Tiba-tiba mau ngobrolin apa yang panjang Dia mau bilang maaf jangan ganggu saya Tidak mungkin Nanti akhirnya ditanya Kamu dimana Kamu begini Atau pasangannya telpon dia Ada halangan datang Ternyata tetap saja dimatikan HP-nya Tetap mau lanjutkan zinanya Yang terjadi masuk ke hotel Digerebek sama polisi Mau dipermalukan Belum masuk di media nih Kalau dia berhenti Aduh saya takut nih Lain kali saya digerebek lagi jadi masalah Ada orang enggak Tetap ulangi Oh sekarang tidak ada pemeriksaan nih Tidak apa-apa masuk lagi hotel Nanti digerebek Kemudian jelas Dibongkar lagi di media Masih gak mau juga Sekarang Allah rubuhkan itu hotel Meninggal dalam kondisi telanjang Di Mesir terjadi tuh Ada beberapa hotel Pada saat itu sering dipakai berzina Dan dirahasiakan Sampai pemerintah pun tidak tahu Subhanallah Puncaknya Sering datang ulama ingatkan Datang polisi ingatkan Tidak mau juga Kendak gempa Tempat-tempat lain Hancur hotel itu hancur Dan subhanallah Di kamar-kamar yang dipakai berzina Orang-orangnya tidak luka badannya Tapi meninggal dalam kondisi berzina Telanjang terbongkar Malu keluarganya Rusak semuanya Ditutup dengan suul khatima Berbahaya sekali Keyakinan harus diketahui Teman-teman sekalian Berapa lama anda hidup di dunia Dan apa susahnya Menikmati yang halal Apa susahnya Enggara susahnya Kita tidak akan pernah bisa Mengubah nasib kita Kecuali kita sudah memulainya sendiri Baru Allah kasih peluang Baru Allah kasih peluang Sa'id ibn Zaid Radiyallahu anhu Sahabat Nabi yang mulia Ini kita sampaikan pada Tabrik Akbar yang lalu Masalah sahabat Beliau mengatakan Waktu kami berhadapan Dengan pasukan Romawi Di wilayah Palestine Hati kami sempat bergetar Karena jumlah kami Sekitar 30 ribu orang Maaf 12 ribu orang Melawan 120 ribu orang Dan mereka dipimpin oleh Para pendeta-pendeta dan pastor Yang membawa salib-salib Dari mas Sambil melantunkan Suara-suara yang Menggetarkan hati kami Karena suaranya 120 ribu orang Semuanya teriak Melantunkan doa-doa mereka Dan Memukul Pedang-pedang mereka Di perisai-perisai mereka Dengan suara keras Maka Ada satu orang muslim Dengan Keyakinannya Telah membakar Semangat 12 ribu orang Sampai akhirnya Memenangkan Melawan 120 ribu 10 kali lipat Dia berdiri dan Dia berkata kepada Abu Ubaidah bin Cerrah Pimpinan kami Wahi Abu Ubaidah Saya sudah tidak Tahan lagi Mau mati syahid Saya akan maju Sekarang sendirian Kalau kalian masih Menunggu disini Ada pesan buat Rasulullah Kata Abu Ubaidah Sampaikan salam kami Kami akan menyusul disana Dia takbir Pergi perang sendiri Sampai terbunuh Kata Syed bin Zaid Demi Allah Waktu saya lihat Perbuatan orang itu Terbakar semangat saya Dan saya baru tahu Benar keyakinan Saya loncat dari kuda saya Kemudian saya bertakbir Dan saya menyerang musuh juga Sampai Begitu saya menyerang musuh Begitu sudah melangkah Baru melangkah Memenyerang musuh Rasa takut saya Dan teman-teman Semuanya hilang Dan akhirnya kami Semangat untuk berperang Mulai dulu Jarib ta'rif Lakukan Kau akan tahu Majlis ilmu Tidak akan dirasakan Kalau belum pernah hadir Hadir dulu Baru lihat hasilnya Gitu Ini belum hadir Sudah nilai buruk Gimana Gitu kan Apalagi laki-laki Lemah benar itu Seolah saya keluar Saya mau makan apa ya Ya Allah Ini kalau dekat saya Saya tepuk sekali Kok lembek benar Begitu Ini ciri-cirinya Kalau istrinya Cuma bilang Jangan keluar mas Oh iya Laki-laki itu Jangan keluar mas Tidak bisa Ini urusan kerja Kamu tenang di rumah Laki-laki pemimpin Ini enggak Lembek begitu Gimana Susah Lalu keputusan apa Yang Anda mau ambilkan Kalau ambil Kalau hanya sekedar Ngambil keputusan kecil Begitu Tidak bisa Terus mau bicara Masalah besar Mau berkorban darah Di jihad Waduh Kiamat dunianya Jadi harus bangun Asas keyakinan Teman-teman sekalian Dan waktu di dunia sebentar Adakah jaminan Anda Masih hidup besok Lusa Masih motor Dirmus dalam dosa Siap menjawab konsekuensi Hukumnya Ini berat Tidak boleh sembarangan Maka harus hati-hati Teman-teman sekalian Jadi Yang masih berpegang Pada hal-hal yang haram Tinggalkan Allah pada saat Menghalamkan sesuatu Allah ganti dengan yang halal Banyak Saya sudah sering ulang kalimat ini Allah haramkan babi Digantikan dengan sapi Kambing Kuda Kelinci Semua hewan di lautan Banyak Jangan makan babi Kan gitu Allah haramkan Khamar diganti Sirup Madu Susu Air putih Banyak ganti Kenapa harus terikat Dengan yang haram Sementara konsekuensinya Berat Allahualam Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh